Kabupaten Polewali Mandar dan Mamuju Tengah menjadi dua kabupaten dengan angka peserta KB baru permis kontrasepsi terendah di Sulawesi Barat. Hal tersebut diungkapkan BKKBN Perwakilan Sulbar dan merilis angka capaian peserta KB baru di akhir tahun. Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Perwakilan Sulawesi Barat merilis angka capaian peserta KB baru Polewali Mandar dan Kabupaten Mamuju Tengah merupakan pengguna peserta KB baru terendah di Sulawesi Barat. Minimnya petugas lapangan keluarga berencana hingga membuat dua kabupaten ini menyebabkan rendahnya peserta KB baru. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan kualitas dan kompetensi PLKB yang masih rendah, serta termasuk kesiapan pemerintah setempat. Kepala BKKBN Perwakilan Sulbar Andi Rita Mariani mengungkapkan, Pada tahun 2018 ini hanya Kabupaten Majene mendapatkan penghargaan anugerah kencana karena capaiannya terbilang bagus. Kemudian Majene menjadi percontohan pemutahiran data. Paling bagus dia punya data mekanisme operasional di lapangan berjalan. Majene kita berikan, ya karena ini capaiannya bagus. Kemudian yang kedua, Majene adalah percontohan untuk pemutahiran data. Majene itu paling bagus dia punya data. Paling bagus PLKB-nya. Mekanisme operasional di lapangan jalan dibandingkan 5 kabupaten lain. Kabupaten Mamuju, Poliwali Mandar hanya mencapai 49,02 persen, peserta KB baru permiks kontrasepsi sampai bulan November. Sedangkan Mamuju Tengah hanya mencapai 41,1 persen. Minimnya sarana dan prasarana menjadi kendala. Khususnya wilayah mateng, wilayah yang aksesnya sulit dijangkau. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainius melaporkan.